Halo guys, Assalamualaikum Pada video ini, Pak Isnu akan menjelaskan apa-apa yang perlu dibawa saat tes UTPK 2019 Dan pakaian apa yang dipakai saat tes UTPK 2019 Hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan saat tes dan hal-hal yang harus dilakukan sebelum tes UTPK 2019 Simak video ini baik-baik Karena pemahaman akan video ini akan membantu teman-teman meraih kesuksesan di UTPK SPMPTN 2019 Kita mulai ya teman-teman Halo guys, dukung kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng Terima kasih Oke teman-teman, sebelum bahas ke videonya, kita akan tengok video sebelumnya Pak Isnu sudah membuat video sebelumnya yaitu tentang tips trik SPMPTN Yaitu tentang bagaimana caranya kita biar sukses SPMPTN dengan waktu yang sangat singkat Jadi di video sebelumnya Pak Isnu menunjukkan bagaimana caranya kita belajar minimal Tapi hasilnya maksimal Bagi teman-teman yang belum menonton videonya Klik link di kepojok kanan atas atau di deskripsi ya teman-teman Gimana biar kita sukses UTPK 2019 dengan belajar minimal dan hasil maksimal Oke, bagi yang sudah nonton, yuk kita lanjut videonya Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu Bagi teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa like video ini ya Kita lanjut Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke apa-apa saja yang perlu dibawa dan pakainya apa Maka pahami dulu tata tertib pelaksanaan UTPK 2019 Tata tertib ini bisa teman-teman dapatkan setelah berhasil membayar Dan kemudian mendapatkan kartu peserta Nanti teman-teman bisa download tata tertib pelaksanaan UTPK 2019 Dengan memahami tata tertib UTPK 2019 Teman-teman mempunyai peluang atau kesempatan yang lebih besar untuk menggapai kesuksesan di UTPK 2019 Jadi simak baik, simak baik-baik ya teman-teman Biar teman-teman mempunyai peluang yang lebih besar untuk bisa sukses dan berhasil di UTPK 2019 ini Pahami baik-baik dan jangan di skip-skip videonya Oke, jadi tata tertibnya pada intinya itu dibagi menjadi tiga bagian Yaitu tata tertib sebelum pelaksanaan Tata tertib selama pelaksanaan Dan tata tertib setelah pelaksanaan Jadi diingat-ingat Tata tertibnya ada tiga yaitu tata tertib sebelum pelaksanaan Tata tertib saat pelaksanaan atau selama pelaksanaan ujian Dan tata tertib setelah pelaksanaan ujian Kita akan bahas tata tertib ini satu per satu ya teman-teman Dan nanti kalau teman-teman ingin diskusi bisa ketik di kolom komentar oke Kita bahas yang pertama dulu yaitu sebelum ujian Peserta ujian harus sudah mengetahui ruang ujian dan lokasi ujian sehari sebelum ujian berlangsung Nah ini adalah tata tertib sebelum ujian Nomor A teman-teman harus datang sehari sebelum ujian berlangsung Untuk mengecek ruangnya dimana dan lokasi ujiannya dimana Jadi teman-teman harus datang sehari sebelum tes Oke sehari sebelum tes teman-teman harus ngecek lokasi ujian dan ruang ujiannya dulu Oke kemudian dilanjutkan B peserta harus membawa 1 kartu tanda peserta ujian Kartu tanda pesertanya ya ini didapat setelah teman-teman membayar Kemudian login ke webnya utpk kemudian dicetak di download kartunya Nanti dapat kartu ini oke Yang kedua adalah fotokopi ijazah SMA SMK atau MA Atau yang sederha jahat paket C Dan sudah dilegalisasi Ini bagi teman-teman yang alumni ya angkatan 2017-2018 Jadi kalau angkatan 2017-2018 bawanya fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir Dilegalisasi oke Bagi teman-teman angkatan 2019 atau yang akan lulus tahun ini Teman-teman bawa surat keterangan sedang kelas 12 dari kepala sekolah Yang dilengkapi dengan pas foto berbaru dan dibubuhi cap sekolah Jadi untuk yang angkatan 2019 bawanya surat keterangan sedang kelas 12 yang didalamnya itu menerangkan Nama kelas bahwa nama ini sedang kelas 12 apa Kemudian ada fotonya dan ada cap sekolahnya begitu Nanti teman-teman bisa minta ke TU ya ini ya Atau ke wali kelas koordinasikan dengan wali kelas Oke kemudian yang C Peserta dilarang menggunakan kaos oblong teman-teman Jadi nggak boleh pakai kaos atau t-shirt ya Pakainya baju oke D. Peserta harus bersepatu Harus bersepatu Berarti tidak ada sepatu sendal atau tidak ada sendal Harus bersepatu Berarti sepatu E. Peserta harus datang ke lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai Keterlambatan dengan alasan apapun lebih dari 30 menit sejak waktu tes dimulai Peserta tidak diperbolehkan mengikuti ujian Dengarkan baik-baik ini ya teman-teman Diperhatikan baik-baik Jadi 30 menit sebelum tes teman-teman harus sudah ada di lokasi tes 30 menit sebelum tes teman-teman harus sudah ada di lokasi tes Oke kita lanjutkan Peraturan sebelum pelaksanaan tes ya Peserta tidak diperbolehkan masuk ruang ujian sebelum ada tanda untuk memasuki ruang ujian Jadi nanti untuk memasuki ruang ujiannya itu ada tandanya ya Oke peserta tidak diperbolehkan membawa Satu daftar logaritman log gak boleh bawa Kalkulator dan sejenisnya gak boleh Kertas pun gak boleh karena nanti akan dibasikasi oleh panitia untuk ore-oreanya Kemudian buku gak boleh bawa Alat komunikasi gak boleh Jam tangan gak boleh Kamera gak boleh Modem dan sejenisnya juga gak boleh teman-teman Oke gak perlu dibawah lalu seperti itu ya Nanti akan membahani teman-teman saja Selanjutnya peserta akan digeledah jika dianggap ada sesuatu hal yang mencurigakan Jadi panitia berhak menggeledah teman-teman kalau dianggap ada hal yang mencurigakan Selanjutnya peserta harus duduk di tempat yang sudah ditentukan Tidak diperbolehkan menempati tempat duduk lain Jadi tempat duduknya sudah diatur Jangan sampai teman-teman menempati tempat duduk orang lain Oke lanjut C Peserta meletakkan katu tanda peserta ujian dengan foto menghadap ke atas Berarti dibalik ya fotonya ke atas Berarti kebalikan dari kita K peserta yang kehilangan tanda peserta ujian Harus segera melapor diri kepada pengawas Ini kalau kartunya hilang harus segera melapor Oke Jangan takut lapor aja I melakukan latihan UTBG sesuai dengan waktu yang disediakan Untuk meyakinkan bahwa aplikasi sudah bisa diunjung Jadi sebelum melakukan tes teman-teman itu nanti akan melakukan simulasi dulu 10, 20 atau 30 menit Gitu ya Jadi jangan sampai terlambat biar teman-teman terbiasa menggunakan aplikasinya Oke itu peraturan sebelum tes Sekarang peraturan selama atau sesaat ujian atau tes Yang pertama teman-teman membaca dengan seksama petunjuk mengerjakan ujian yang sudah tersedia pada aplikasi ujian Jadi dibaca dulu jangan males ya Biar petunjuk ini sangat penting Oke Yang kedua memasukkan nomor peserta dan pin setelah memilih pilihan menu mulai ujian Pin ujian akan diberikan atau diinformasikan kepada peserta oleh pengawas ujian Sesaat sebelum ujian dimulai Ini kayak token di ujian UNBK ya teman-teman Jadi kayak token saat teman-teman ujian UNBK Jadi ini sudah gak asing buat teman-teman Oke Nomor tiga Mengecek kesesuaian identitas yang tampil di layar Dan klik setuju sebelum mulai ujian Setelah teman-teman login Cek dulu identitasnya di layar Apakah sesuai dengan identitas teman-teman Kalau ada sesuatu yang tidak pas Teman-teman bisa laporkan ke pengawas ujian Oke Keempat Selama ujian teman-teman harus mengerjakan soal sesuai dengan lama waktu pengerjaan Kemudian kelima Menjawab putir soal dengan cara memilih atau mengklik opsi jawaban menggunakan mouse teman-teman Jadi menggunakan mouse Jadi jangan takut ya bagi teman-teman yang gak terbiasa pakai trackpad Ini bisa pakai mouse Disediakan mouse oleh panitia Nomor enam Peserta dapat mengubah pilihan jawaban dengan cara memilih atau mengklik pilihan jawaban lain yang dianggap benar Jawaban peserta otomatis akan terganti dengan pilihan jawaban yang terakhir Nomor tujuh Peserta dapat mengidentifikasi kelengkapan jawaban pada daftar soal di sisi kiri layar monitor Soal-soal yang belum terjawab Ditandai dengan bulatan warna merah Dan soal-soal yang belum dikerjakan ditandai dengan bulatan warna Jadi nanti di kotak kanan sini akan ada kayak Monitornya yang merah itu belum dijawab Yang hijau sudah dijawab gitu ya Ada kontrolnya Mirip kayak UNBK Kalau UNBK harus diklik dulu biar keluar ya Kalau ini kemungkinan gak diklik Oke Kita akan lanjut Selama ujian peserta dilarang Satu menanyakan jawaban soal kepada siapapun Bekerja sama atau berkomunikasi dengan peserta lain Memberikan dan atau menerima bantuan dalam menjawab soal ujian Di memperlihatkan pekerjaan atau jawaban sendiri kepada peserta lain Atau melihat pekerjaan atau jawaban peserta lain E meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung Kecuali seizin mengawas ujian Jadi boleh ya kalau teman-teman masih saat tes itu kebelet pipis Kebelet BAB Kebelet PUP Silahkan mengangkatkan tangan izin ke pengawas dulu Oke Jangan ditahan teman-teman nanti teman-teman malah gak bisa konsen F menggantikan atau digantikan oleh warna joki ya Jangan ya teman-teman karena pidana ini Oke Jangan sampai Oke Nomor 9 Aplikasi UTBK akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir Dan peserta otomatis dianggap lockout Persis seperti aplikasi UNBK ya teman-teman Jadi akan lockout otomatis Oke selama ujian seperti itu Sekarang setelah ujian teman-teman Setelah ujian teman-teman harus memastikan kembali identitas Dan jawaban yang telah diisikan sebelum klik tombol selesai ujian Dicek lagi, dicek lagi, dan dicek lagi oke Peserta tidak diperbolehkan meneruskan pekerjaan Serta tetap duduk di tempat pada saat pilih tanda waktu ujian berakhir Jadi saat tanda waktu ujian berakhir teman-teman harus menyelesaikan pekerjaan Dan harus segera keluar dari tempat tes Oke Terakhir peserta dapat meninggalkan tempat setelah diberi instruksi oleh pengawas Jadi harus selesai setelah itu Setelah instruksi oleh pengawas teman-teman baru bisa meninggalkan tempat Ini tidak jauh beda dengan tes CPNS kemarin ya Jadi teman-teman bersiap-siap ya Gimana keributan tes CPNS kemarin yang heboh Ini teman-teman juga harus siap-siap oke Caution Nah ini benar-benar harus diperhatikan bagi semua teman-teman subscribernya Pak Wisnu Jadi please setiap pelanggaran terhadap tata trip ujian masuk akan menghidupkan peserta di batalkan jenjangan Bertindak hal-hal yang bodoh ya teman-teman Itu hanya akan merugikan teman-teman dan keluarga teman-teman Jadi please kita hadapi UTBK ini dengan gentle Kita hadapi UTBK ini dengan cantik Biar kita hasil Biar kalau berhasil pun kita akan senang dan lebih bahagia Oke Nah dari semua peraturan itu Maka kita bisa berstrategi ya teman-teman Dari situ kita bisa simpulkan Yang pertama adalah yang harus dibawa Yang pertama adalah wajib kartu tanda peserta ujian Jadi harus dibawa yang pertama adalah kartu tanda peserta ujian Oke dengan ingat-ingat kartu tanda peserta ujian Yang kedua yang harus dibawa adalah Surat keterangan bagi kelas 12 sekarang Yang akan lulus Kemudian fotokopi legalisir ijazah untuk angkatan 2017 dan 2018 Oke Surat keterangannya Di dalam formatnya itu harus menyebutkan nama, kelas Ada fotonya dan ada stempel sekolah Nanti silahkan dikomunikasikan dengan Petugas administrasi TU atau wali kelas Atau guru PK-nya atau BP ya Begitu ya teman-teman Jangan lupa yang dibawa adalah kartu peserta Ujian Yang kedua adalah bagi lulusan 2017-2018 fotokopi ijazah legalisir Kemudian bagi yang akan lulus surat keterangan sedang kelas 12 Formatnya harus menyebutkan nama, dilengkapi foto, dan stempel sekolah Kalau perlu ada tanda tangan kepala sekolahnya ya Tanda tangan kepala sekolah dan stempel kepala sekolah malah oke banget seperti itu Oke Kita lanjut, itu yang harus dibawa Sekarang kita akan tes waktu kehadirannya Dari tata tertip tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus hadil minimal Survei lokasi dulu sehari sebelumnya Teman-teman sore survei lokasi gitu kan Terus pagi tes itu gak masalah Jadi silahkan diatur Yang penting teman-teman harus tahu lokasinya dulu sebelum tes Kemudian setelah tahu lokasinya Datang paginya atau sorenya itu Satu jam sebelum tes Kenapa harus datang satu jam sebelum tes Karena nanti akan ada simulasi 30 menit, kemudian ada registrasi dulu Nanti seperti tes CPNS kemarin akan agak ribet Karena banyak pesertanya Jadi saran saya Satu jam sebelum tes teman-teman sudah harus ada di lokasi Jadi diingat-ingat ya teman-teman Satu jam sebelum tes teman-teman harus sudah ada di lokasi Dan perhitungkan teman-teman kalau ada kemacetan dan lain sebagainya Teman-teman harus memperhitungkan itu semua Oke Jadi yuk kita persiapkan baik-baik ini Biar hasilnya maksimal Oke selanjutnya Outfit atau pakaian yang harus dipakai Kita kenakan adalah baju Gak boleh pakai tisen, gak boleh pakai kaos ya teman-teman Jadi harus baju Yang kedua adalah bajunya yang kayak apa sih Pak Wisnu Baju bebas, warna bebas Yang penting sopan Kemudian sepatu ya Gak boleh pakai sepatu sendal Atau gak boleh pakai sendal Terus sepatunya yang kayak apa Pak Wisnu Sepatunya bebas dan sopan Cari yang aman-aman aja dan gak perlu yang aneh-aneh Kita niatnya mau tes bukan mau tampil Oke Jadi yuk kita persiapan ini dengan baik-baik Kemudian bonusnya teman-teman Bonusnya ini tip striknya dari Pak Wisnu Bonusnya adalah yang pertama Caran Pak Wisnu Teman-teman bawa air mineral kemasan dan bawa permen Kenapa perlu bawa itu Satu Karena tidak dilarang dalam tatu tertip tadi ya Yang dilarang itu bawa log, bawa kalkulator, alat perekam, alat macem-macem Tapi bawa air mineral dan permen itu tidak dilarang Jadi Saran Pak Wisnu bawa Kenapa bawa itu Satu Air mineral ini bisa untuk menghindarkan teman-teman dari dehidrasi ya Kalau saat tes teman-teman dehidrasi Pasti dijamin kinerja otaknya akan turun dan hasilnya gak akan maksimal Kalau teman-teman bawa air mineral Maka teman-teman sudah menang satu langkah dengan teman-teman yang lain yang gak lihat video ini Jadi sarannya bawa air mineral kemasan Oke yang tanggung atau yang kecil Jangan yang paling besar tapi yang tanggung atau yang kecil Yang kedua teman-teman bawa permen Kenapa bawa permen Permen ini bisa menurunkan tensi atau membuat kita lebih relax Jika kita stress gitu kita makan permen atau kita lagi Aduh ku lagi tergesa-gesa gitu kan Makan permen insya Allah akan lebih relax Dan jangan lupa sebelum mengerjakan tes teman-teman harus berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Itu bonusnya teman-teman dari Pak Wisnu Semoga video ini bermanfaat Yuk kita hadapi UTPK ini dengan gentle dan cantik Kita sukses bersama-sama Oke Kemudian bagi teman-teman yang masih ingin diskusi dengan Pak Wisnu dan teman-teman yang lain Di dalam grup Riva Telegram Klik di deskripsi Pak Wisnu sudah banyak disitu Ada teman-teman yang hebat-hebat yang mau sharing Mau turkan informasi Kita akan diskusi disini Oke kita ketemu di grup Telegram ya teman-teman Dan terima kasih sudah menonton videonya Pak Wisnu Bagi teman-teman yang belum dukung Pak Wisnu Caranya mudah dukung Pak Wisnu dan gratis Cukup subscribe channelnya Pak Wisnu Dan klik tombol lonceng biar teman-teman ada notifikasi saat video Pak Wisnu sedang di upload Bagi teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih banyak dan jangan lupa like serta share video ini Semoga video ini bermanfaat Semoga teman-teman semua sukses UTPK SPMPTN 2019 tahun ini Oke terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye